Intro Selamat petang, salam sejuruh hari suhat petang ini Dipetik dari BH online, cek RM13 juta untuk kiasan milik Zahid Hamidi bukan rasuah Berita sepenuhnya Mahkamah tinggi disini hari ini diberitahu bahwa Kesemua cek berjumlah RM13 juta yang diberikan kepada yesan akal budi milik Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Adalah bukan rasuah Sebaliknya Peguam Bela Hisham Tehpoh Teek Yang mewakili Ahmad Zahid berhujah bahwa Kesemua cek berkenan diberikan bagi tujuan pembinaan masjid dan tafiz di bagian Datuk Perak Hisham berkata perkara itu disahkan sendiri oleh saksi pendakwaan ke-36 Junaid Asra Ahmad Sharif kepada mahkamah Katanya, pertuduhan 11, 12 dan 13 Mengikut seksion suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM terhadap Ahmad Zahid Perlu digugurkan kerana Junaid selaku saksi utama Sudah memberi keterangan dengan jelas Sebahawa kesemua cek berjumlah RM13 juta bukan rasuah Malah, pertuduhan membabitkan cek berjumlah RM250 ribu Adalah pinjaman kepada adiknya Datuk Seri Muhammad Naseh Ahmad Tarmizi Pinjaman itu sudah dibayar balik kepada Junaid katanya Hisham berhujah demikian pada proseding hujahan di akhir kes pendakwaan Di hadapan Hakim Datuk Colin Lauren Sequeira Sebelum ini, Hisham berhujah bahwa Ahmad Zahid tiada kena mengena maupun mendapat imbuhan Daripada pinjaman wang RM250 ribu yang diberikan kepada adik lelakinya itu Hisham turut berhujah, pendakwaan tidak mempunyai asas untuk menyatakan wang RM250 ribu Yang diberikan itu adalah sebagai dorongan untuk menyerahkan projek MyEG kepada sebuah syarikat Ahmad Zahid 69 tahun yang juga bekas timbalan Perdana Menteri berdepan 47 pertuduhan membabitkan, 12 pertuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah Dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah jutaan ringgit milik Heyasana Kalbudi Proseding hujahan bersambung Isninini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye